Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Erlangga Ziljian Saring knowledge will not consume knowledge itself Berbagi pengetahuan tidak akan menghabiskan pengetahuan itu sendiri Mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah mengalami Waktu sedang asik-asiknya main game Tiba-tiba ngebug Ngebug itu mungkin ada kakinya yang tembus kemana Seselah satunya seperti itu Tapi tidak semua hal seperti itu Dikatakan adalah bug ya teman-teman Kita akan mengupas satu-satu apa itu sebenarnya definisi dari bug dan kawan-kawannya Mungkin teman-teman bertanya-tanya mengenai tentang bug ini Jadi apakah sebenarnya yang dimaksud dengan bug? Tentu saja jawaban ini akan sangat bervariasi Nah bug itu teman-teman jika diartikan dalam bahasa sehari-hari Mungkin lebih kepada istilah serangga Serangga kecil jenis kutu Namun jika bug yang dimaksud disini adalah mengenai tentang hal itu Kita akan tidak akan membahas tentang kutu Tapi kita akan membahas tentang bug atau permasalahan yang terjadi pada perangkat lunak Mengenai suatu program, suatu aplikasi, atau game Maka bug dapat juga diartikan sebagai suatu kesalahan Pemprograman atau perangkat lunak Baik LM Operating System, Software, Aplikasi, atau Game Dimana hal itu akan menimbulkan masalah atau error pada game dan aplikasi itu sendiri Nah kita akan mengupas satu demi satu bug dan kawan-kawannya Dan kita akan lihat apa sih perbedaan satu sama lain Ya mungkin bagi teman-teman yang baru terjun di dunia Ini saya lebih spesifik ya Mungkin buat teman-teman yang baru saja terjun di dunia software development Atau membangun sebuah perangkat lunak Atau baru terjun di dunia software testing pengujian perangkat lunak Wajar jika teman-teman itu masih bingung dengan perbedaan satu sama lain Antara defect, bug, error, full, maupun failure Nah tentu saja kondisi-kondisi ini Baik defect, bug, error, full, maupun failure Ini sebenarnya hal yang tidak diinginkan Atau tidak diharapkan oleh seorang developer Pengembang perangkat lunak Secara umum Secara umum kita menggunakan istilah defect, bug, error, full, maupun failure Ini mengarah kepada suatu aplikasi yang tidak berjalan semestinya Kita juga menggunakan istilah ini untuk aplikasi yang tidak berjalan dengan normal Ada yang menyebutkan aplikasi yang tidak berjalan dengan normal ini Dengan sebutan bug Ada juga yang menyebutkannya dengan istilah error Apa itu bug, apa itu error, apa itu defect, full, maupun failure Kita akan kupas satu demi satu So, tetap stay tune Jangan lupa subscribe, like, dan komennya terlebih dahulu Oke Jika kita berbicara tentang defect, bug, error, failure, maupun fault Ini tidak terlepas dari yang namanya salah satu komponen dalam software development life cycle Yaitu testing namanya, yaitu pengujian Pengujian ini adalah proses mengidentifikasi defect Atau kalau bahasa Indonesia adalah cacat Jadi melakukan pengujian ini adalah proses mengidentifikasi cacat pada suatu sistem Atau defect pada suatu sistem Dimana defect tersebut adalah perbedaan antara hasil aktual Hasil yang sebenarnya dengan yang diharapkan Perbedaan gap antara hasil dari sistem Dengan hasil yang diharapkan terhadap si sistem Nah, kesalahan dalam pengkodean ini Itu yang biasa disebut dengan error Nah, error ini sendiri ditemukan oleh si penguji atau tester Dimana error jika ditemukan maka disebut dengan defect Defect sendiri diterima oleh tim pengembang Lalu disebut dengan bug Buil yang tidak memenuhi persyaratan Maka disebut dengan failure Masih bingung? Oke, kita kupas satu demi satu Yang pertama adalah defect sendiri What is defect? Apa itu sebenarnya defect? Seperti saya katakan tadi, defect adalah cacat Kalau secara sederhana Defect itu didefinisikan sebagai varian Antara yang diharapkan dengan yang sebenarnya Defect atau cacat ditemukan error Setelah aplikasi masuk ke produksi Nah, biasanya ini mengacu pada beberapa masalah Dengan produk software Dengan perlaku eksternal atau dengan fitur internal Dengan kata lain Dengan kata lain, defect itu adalah perbedaan Atau gap perbedaan antara hasil yang diharapkan Dengan hasil aktual atau hasil yang sebenarnya dalam konteks pengujian Nah, ini adalah penyimpangan dari kebutuhan customer Defect juga kalau diartikan merupakan suatu karakteristik Yang mengurangi kegunaan atau value suatu item Atau semacam kelemahan Defect juga bisa dikatakan suatu ketidaksempurnaan Atau defect juga diartikan sebagai suatu kekurangan terhadap sebuah sistem Nah, seorang programmer biasanya saat merancang dan membangun perangkat lunak Dapat membuat suatu kesalahan Kenapa? Ya, namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan Harap dimaklumkan di situ Nah, kesalahan ini biasanya menunjukkan bahwa Adanya suatu kekurangan dalam perangkat lunak Oleh karena itu, hal ini disebut dengan defect Nah, untuk lebih jelasnya lagi Defect itu sendiri ada berbagai macam variannya Atau defect itu dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis Defect itu ada berbagai macam kategori ya teman-teman Nggak cuma hanya bug Nah, kategori pertama adalah wrong Wrong, wrong, w-r-r-o-n-g, wrong Nah, ini merupakan juga merupakan salah satu kategori dari defect Di mana cacat itu dikatakan wrong Ketika persaratan dalam pengembangan sistem informasi Itu diterapkan tetapi dengan cara yang tidak benar Maka dikatakan itu wrong Nah, yang kedua termasuk kategori dari defect atau cacat sistem Yaitu missing M-I-S-S-I-N-G Yaitu suatu persaratan yang dibutuhkan oleh pelanggan Tapi tidak terpenuhi oleh si program Ada yang missing, ada yang kurang disitu Nah, yang ketiga juga termasuk kategori dari defect yaitu extra Apakah itu extra persaratan yang dimasukkan ke dalam produk Yang tidak diberikan kepada customer Itu juga termasuk dari defect teman-teman ya Tapi saya tidak akan membahas tentang wrong, missing, extra Tapi saya akan fokus kepada error, bug itu sendiri, failure, dan full Kita akan melihat hubungan, relasi, sebab, akibat dari 4 hal ini seperti apa Jadi, defect itu kategorinya ada wrong, missing, extra, error, bug, failure, dan full Ya, teman-teman ya Oke, yang pertama Pernah dong dengar kata-kata ngebug tadi, seperti saya katakan di awal tadi Ngebug Ngebug Aduh, game gue ngebug nih kan Aduh, kayaknya game lu ngebug nih Sebenarnya bug itu apa sih teman-teman ya Ya, bug itu adalah hasil dari kesalahan pengkodean Bug itu adalah hasil kesalahan dari pengkodean Error ditemukan di lingkungan pengembangan sebelum produk itu digirim kepada pelanggan Nah, kesalahan pemprograman ini menyebabkan program bekerja dengan buruk Menghasilkan hasil yang salah satunya disebut dengan crash Kesalahan pada software atau hardware yang menyebabkan kegagalan fungsi program Nah, bug ini adalah terminologi untuk si testing Bug itu sendiri berasal dari kata bug Tulisannya bug, bacanya bug Kalau diartikan serangga Yang bisa diartikan adalah serangga Atau cacat pada sebuah program komputer Ngebug adalah istilah yang dipakai saat sebuah program aplikasi Atau game Atau sistem yang lainnya Menunjukkan sesuatu yang berada di luar kebiasaan Dan tidak sebagaimana mestinya Akibat adanya cacat dalam desain Nah, contoh yang bisa teman-teman Mungkin teman-teman sering melihat Atau sering main game gitu kan Contohnya main PUBG PUBG Contohnya ada pohon tumbuh menembus mobil Gak sewajarnya gitu kan Nah, itu merupakan contoh salah satunya Contoh lainnya ada banyak ya teman-teman Nanti bisa lihat nih Seperti ini Misalnya Ada bug pada satu game Ada bug pada game Mobile Legends Atau game free fire dan lain sebagainya Game yang memiliki bug Biasanya akan menampilkan Sejumlah fenomena yang ada aneh Misalnya Game bisa nge-crash Game bisa nge-hang Dan macet sendiri Bisa juga Kalau ada bug malah gratis dapat goal Poucher Atau bahkan dapat diamond Tanpa sebab Nah, dan sebagainya itu bisa teman-teman Rasakan mungkin ya Intinya Bug pada game dan aplikasi Adalah suatu keeroran Atau suatu kecacatan pada sistem Yang mana Error tersebut diakibatkan Dari adanya kesalahan Programming Programming Sehingga Menimbulkan banyak masalah Saat aplikasi atau game tersebut Sedang dijalankan Nah, gak cuman Sekedar di game aja Nge-bug itu Ada juga Nge-bug terjadi di internet Di sebuah Website Gak lepas juga Termasuk di dalamnya Hubungan dengan Sosial media Ya, sosmed Nah, ini sangat Bahaya Kenapa? Jika bug di sosmed ini Bug di website itu Gak segera ditangani Bakal Jebol Data kita Karena jika dibiarkan Maka ada saja Orang yang bakal usil Memanfaatkan bug tersebut Untuk ngebobol apa Ngebobol dan ngerusak Suatu website atau situs Yang ada bugnya tadi Bug juga Gak cuman di game Atau di sosmed Atau di sebuah website Bug juga bisa terjadi Di handphone Misalnya Jika bug pada pola penguncian Beberapa HP tertentu nih Locknya ya Ada pake pola-pola gitu Kalau misalnya HP itu ada bug Di saat HP itu disilent Atau dimatiin sementara Setelah dihidupin Eh pengunci polanya Malah gak bisa digunain Atau gak bisa dipencet-pencet Begitu juga dengan aplikasi Yang ngebob pada HP Android lainnya Ya Itu salah satu contoh Bug kalau misalnya terjadi di Apa namanya Kunci pola tadi ya Dan banyak segala macemnya ya Tahun 2013 juga pernah tuh Orang-orang lagi lomba-lomba Lomba-lomba Memanfaatkan Bug pada jaringan operator seluler Dulu Banyak sekali aplikasi Opera Mini Mode Handler Yang ditujukan untuk Internet gratis Dengan memanfaatkan bug pada Jaringan operator Seluler Tuh Saya rasa Gak dapat bayangan lah ya Teman-temannya Apa itu bug Apakah ini termasuk bug Apakah ini termasuk bug Gambar pertama Eh kaki Kaki ibunya kemana Terus eh Bapak Bapak gojeknya Kok kepalanya Kok kepalanya Ada di Tengki Gitu kan Kalau gambar terakhir Nah sholat Sarungnya kemana Ya lihat sendiri Kalau gambar yang Kakinya kemana itu Dan kepalanya itu Mungkin Juga termasuk bug ya Kalau yang gambar terakhir itu Itu cuman kesalahan aja Luaranya kelupaan Nah Mengapa bug itu sering terjadi Kekurang hati-hatian Programmer dalam menulis program Bisa juga karena Kita terlalu Maksakan memori yang kecil Memori yang kecil Sementara program itu Membutuhkan memori yang Besar Mau gak mau Mau gak maru Mau gak mau Komputernya Bakal Bakal Ngeheng Karena Kekurangan Memori Mau memori-nya dia kecil Game-nya memori gede Yang mau gak mau Dia akan bakal Bakal ngebat gitu kan Bakal error segala macamnya Oke Berikutnya adalah Gak ada salahnya kita Mengetahui Asal-usul dari Bak itu sendiri Asal-usul Bak pada Komputer Istilah Istilah Bak itu muncul Pada tahun 1945 Sama siapa Penemunya adalah Grace Murray Hopper Lahir tahun 1906 Meninggal Tahun 1992 Grace Murray Hopper Ini adalah Seorang Matematikawan Yang Bisa dibilang Senior Yang bekerja Pada Eclat Motley Corporation Yang mengoperasikan Komputer Yaitu Mach 2 Nah Pada tahun 1945 Ini Ya Komputer Mach 2 Ini Berhenti Bekerja Grace Murray Sebagai Operator Komputer Mach 2 Tersebut Bersama teman-temannya Secara otomatis Mencari Penyebabnya Ini cerita sedikit ya Nah Setelah dicari-cari Mereka menemukan Menemukan Penyebabnya Yaitu Ada Seekor Bangkai Sejenis Lalep Yang mati Terjebak Di dalam Sebuah Relay Komputer Itu Nah Dari situlah Bug itu Digunakan Sebagai Penyebab Adanya Error Lalu Grace menempelkan Lalat tersebut Pada Logbook Logbook Itu adalah Buku untuk Mencatat Aktifitas Mesin Mach 2 Selanjutnya Jika Grace Dan teman-teman Yang memperbaiki Mesin Komputer Itu Mereka Menyebutnya Dengan istilah Debugging Itu asal Mula Asal Mula Istilah Bug Dalam Dunia Tine Komputer Awalnya Memang Serangga Ya teman-teman Tapi Seiring Perkembangan Zaman Bug itu Mengalami Perluasan Arti Itu adalah Bug Nah yang kedua Ada Fool Atau Kekeliruan Kalau Defect Tadi adalah Cacat Bug juga Bisa dibilang Cacat Gitu kan Terserangga Permasalahannya Ada di komputer Yang ketiga Adalah Fool Atau Kekeliruan Fool Is Physically Defect Imperfection Or Flow Deaccord In Hardware Or Software Example Short Between Wire Break In Transistor Infinite Program Loop Fool Itu adalah Juga termasuk Satu Cacat Yaitu Cacat Fisik Juga disebut Dengan Ketidak Sempurnaan Atau Cacat Yang terjadi Pada Perangkat Keras Atau Perangkat Lunat Contoh Dari Fool Seperti Apa Contohnya Hubungan Pendek Antar Kabel Hubungan Pendek Antar Kabel Yang menyebabkan Perangkat Keras Atau Perangkat Lunat Itu Rusak Yang kedua Putusnya Transistor Break-in Transistor Yang ketiga Adalah Looping Looping Never Ending Looping Never Ending Maksudnya Programnya Muter-muter Maksudnya Muter-muter Ya Gitu Aja Nggak Ada Break-nya Dia Terus Seperti Itu Merupakan Fool Fool Kita Kupas Lebih Jelas Lagi Fool Itu Adalah An Incorrect Step Process Or Data Definition In A Computer Program Which Causes The Program To Perform In Ununited Or Aduh Masa yang saya agak rusak ya Kayaknya gini Kalau diartikan Kesalahan atau fool itu adalah Langkah Proses Atau Pendefinition Data Yang Salah Dalam program Computer Yang mana Hal ini Menyebabkan Computer Hal ini Menyebabkan Program Computer Berjalan Dengan Cara Yang Tidak Diinginkan Atau Tidak Terduga Nah Ini Adalah Suatu Kelemahan Yang Berhubungan Erat Dengan Desain Atau Implementasi Yang Dapat Mengakibatkan Suatu Kegagalan Dalam Sebuah Program Computer Kesalahan Ini Mungkin Ada Dan Laten Dalam Sebuah Sistem Full Itu merupakan Kesalahan Pada Suatu Baris Code Ada Juga Mendefinisikan Seperti Itu Full Itu Merupakan Kesalahan Pada Suatu Baris Code Atau Banyak Nah Kesalahan Di Sini Bisa Saja Tidak Tidak Nampak Atau Tidak Terlihat Pada Saat Program Itu Dijalankan Dan Dia Akan Dan Suatu Saat Kalau Misalnya Codingan Itu Dieksekusi Dia akan Menampilkan Kekeliruan Tapi Selama Coding Tersebut Tidak Di Tidak Dieksekusi Oleh Program Maka Full itu Tidak Akan Terlihat Nah Berikutnya Ada error Disini Error Error Merupakan Bagian Salah Satu Dari Defect Cacat Error Kalau Diartikan Kedalam Bahasa Indonesia Adalah Kesalahan Kita Lihat Disini Definisinya Error Is A Deficiation From Correctness Or Akurasi Ya Kesalahan Adalah Suatu Penyimpangan Dari Kebenaran Atau Akurasi Error Itu Bakal Bakal Akan Memberikan Dampak Jika Dia Dieksekusi Ya Suatu Saat Dieksekusi Makanya Butuh Pengujian Butuh Pengujian Disitu Error Juga Kalau Didefinisikan Adalah Suatu Perbedaan Antara Nilai Atau Sebuah Kondisi Yang Dihitung Diamati Atau Diukur Dan Nilai Atau Kondisi Yang Benar Tersebut Ditentukan Atau Benar Secara Teoritis Hal Yang Akan Muncul Pada Saat Kekeliruan Terjadi Disebut Dengan Error Bila Kekeliruan Pada Baris Tadi Dieksekusi Error Tadi Dieksekusi Maka Perangkat Lunak Akan Beroperasi Tidak Sesuai Dengan Keinginan Pengembang Sehingga Menghasilkan Respon Yang Yang Salah Berikutnya Ada Failure Atau Kegagalan Failure Is A Non Performance Of Some Action That Is Due Or Expected Kegagalan Adalah Non Kinerja Dari Beberapa Tindakan Yang Sudah Seharusnya Atau Diharapkan Contohnya Seperti Apa Contohnya Misal Sebuah Rangkaian Kontrol Lampu Nol Itu Mati Satu Itu Hidup Output Secara Fisik Disengkat Menjadi Nol Misalnya Nol Nol Kesalahan Selama User Menginginkan Lampu Itu Nol Atau Mati Maka Tidak Ada Kegagalan Istilah Disitu Tapi Suatu Sistem Dikatakan Gagal Jika Layanan Yang Diberikan Kepada Customer Menyimpang Dari Keluhan Dengan Spesifikasi Sistem Dia seharusnya Mati Ternyata Nyala Kegagalan Juga Bisa Diartikan Sebagai The Enability Of System Or Component To Perform Its Required Function Within Specific Performance Requirement Kegagalan Kegagalan Merupakan Ketidak Mampuan Sistem Atau Komponen Sistem Untuk Menjalankan Fungsi Yang Diperlukan Dalam Persaratan Kinerja Yang Telah Ditentukan Nah Kegagalan Itu Juga Untuk Lebih Jelas Kita Lihat Disini Dalam Beberapa Kasus Kekiliruan Akan Muncul Sebagai Suatu Kegagalan Kegagalan Perangkat Lunak Merupakan Serentetan Ketidak Mampuan Perangkat Lunak Untuk Menjalankan Fungsinya Misalnya Kesalahan Output Perangkat Lunak Proses Eksekusi Tidak Normal Waktu Eksekusi Dan Kapasitas Pemakaian Penyimpangan Yang Membangkak Dan Sebagainya Contoh Contoh Seperti Yang Teman-teman Lihat Sebelumnya Di Pertemuan Kita Sebelumnya Saya telah Menjelaskan Ada 19 Kesalahan Besar Yang Mengakibatkan Kerugian Nah Disini Teman-teman Lihat Contohnya Ini Adalah Contoh Software Filer Airbus 319 Safety Critical Software Control Akibat Software Filer Dia Mengakibatkan Lost Autopilot Lost Autopilot Yaitu Hilangnya Autopilot Sistem Kinerja Autopilot Karena Kegagalan Software Juga Mengakibatkan Kehilangan Sebagian Besar Pencahayaan Dan Intercom Dalam Deck Penerbangan Jadi Gelap Kapal Pesawat Ini Juga Apa Namanya Akibat Filer Software Dari Yang Terjadi Di Airbus 319 Safety Critical Software Control Ini Kehilangan Tampilan Navigasi Bayangkan Kalau misalnya Pesawat Kehilangan Tampilan Navigasi Dan Penerbangan Utama Commander Dan Copilot Tidak Tidak Terlihat Seperti Apa Apa Terjadi Pesawat Tidak Menyebutkan Seperti Apa Yang Kedua Ini Pun Merupakan Akibat Dari Failure Software Failure Software Yang Terjadi Di Amerika Yaitu Blackout Tahun 2003 Dimana Hal ini Mengakibatkan Banyak kerugian Terjadi Di Amerika Serikat Nah Ini Juga Merupakan Kesalahan Dari Sistem The Alarm System In The Energy Energy System File Due Software Error And Offer Reset Were Not In Form The Power Overload The System Sistem Alarmnya Tidak Mendeteksi Adanya Suatu Kesalahan Dalam Software Padahal Ada Yang Salah Disitu Tapi Software Nggak Mendeteksi Adanya Suatu Kesalahan Untuk Lebih Lengkapnya Teman-teman Bisa Lihat Nanti Di Bencana Besar Akibat Kesalahan Software Di Matahari Saya Yang Sebelumnya Kita Tarik Ketik Simpulan Sekarang Hubungan Sebab Akibat Dari DPEG Tadi Kita Lihat Hubungan Antara Full Error Dan Failure Full Dapat Can Result In Error Full itu Dapat Menghasilkan Error Error Sementara Error Itu Bisa Membawa Pada Sistem Kegagalan Sistem Error Adalah Efek Dari Full Failure Gagal Kegagalan Adalah Efek Dari Si Error Selan 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 Dapat Menghasilkan Suatu Error Error Dapat Membawa Pada Kegagalan Atau Filer Sistem Error Adalah Akibat Dari Full Sementara Filer Adalah Akibat Dari Error Penyebab Utama Dari Full Itu Sendiri Teman Teman Untuk Ketahui Ada Banyak Hal Yang Menjadi Penyebab Utama Dari Full Yang Pertama Adalah Specification Mistake Kesalahan Spesifikasi Contohnya Incorrect Algorithm Incorrect Specific Requirement Berhubungan Timing Power Environmental Makanya Dari Awal Pertemuan Pertama Saya katakan Bahwasannya Kalau Mau Membangun Sebuah Sistem Harus Matengin Dulu Di Bagian Plannya Plannya Harus Mateng Baru Masuk Ke Tahap Berikutnya Yaitu Analisis Nah Yang Kedua Yang Kedua Adalah Kesalahan Implementasi Mistake Implementasi Mistake Apa Contohnya Yaitu Miskin Desain Miskin Desain Form Of Desain Miskin Desain Software Coding Nya Juga Salah Gitu Kan Nah Yang ketiga Penyebab utama Dari Full Itu Adalah Komponen Defect Cacat Komponen Cacat Komponen Komponen Ada Yang rusak Contohnya Manufaktur Imperfection Ketidaksempurnaan Manufaktur Manufaktur Kerusakan Perangkat Yang gak Jelas Random Device Defect Komponen Workout Yaitu Komponen Yang Aus Hal ini Merupakan Juga Penyebab Adanya Full Selain Hal Tiga Hal Tadi Yang Menjadi Origin Of Full Juga Adalah External Faktor Yaitu Faktor Yang Berada Di Luar Contohnya Radiasi Pencahayaan Kesalahan Operator Dan Sebagainya Hal Ini Mengakibatkan Terjadinya Full Ada Specification Mistake Kesalahan Spesifikasi Kesalahan Implementasi Cacat Komponen Dan Faktor Faktor Eksternal Kalau kita Gambarkan Dalam Sebuah Diagram Hubungan Sebab Akibat Dari Hal ini Bisa Teman-teman Lihat disini Kegagalan Sistem Itu Dikibatkan Adanya Error Kegagalan Sistem Dikibatkan Adanya Error Nah Error Sendiri Ada Dua Kemungkinan Ada Dua Kemungkinan Mungkin Boleh jadi Ada Full Di Software Ada Full Di Hardware Kekeliruan Di Software Dan ada Kekeliruan Di Hardware Tarik lagi Belakang Software Mungkin saja Di Akibatkan Karena Kesalahan Spesifikasi Kesalahan Implementasi Maupun Adanya Faktor Eksternal Sementara Sementara Untuk Sisi Hardware Boleh jadi Karena Adanya Mistake Specification Kesalahan Spesifikasi Kesalahan Implementasi Faktor Luar Atau Adanya Komponen Yang Cacat Ya Kalau Seperti itu Jadi Sistem Gagal Itu Akibat Adanya Error Error Diakibatkan Dua Hal Boleh jadi Software File Software Full Atau Hardware Full Masing-masing Software Maupun Hardware Ini Ini Juga Ada Penyebabnya Software Boleh jadi Ada Tiga Hal Mungkin Kesalahan Spesifikasi Mungkin Kesalahan Implementasi Dan Juga Mungkin Adanya Faktor Di Luar Hal Itu Sementara Kalau Hardware Mungkin Ada Empat Faktor Disebabkan Oleh Empat Faktor Kesalahan Spesifikasi Kesalahan Implementasi Faktor Lainnya Dan Komponen Yang Rusak Atau Cacat Nah Inilah Gambaran Tentang Hubungan Antara Defect Bug Fall Error Dan Failure Oke Cukup Sekian Pembahasan Kita hari ini Jangan Lupa Like Comment Like Comment Share Sampai ketemu lagi Minggu depan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Jangan Barang Hambun Nabi Nabi Tut Bagus Tengah Nabi Tengah 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 Tengah